Pemirsa PT Adaro Energi TBK membukukan kinerja keuangan yang sangat positif. Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar 1,77 miliar dolar AS. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Adaro Energi Garibaldi Thohir menjelaskan, perusahaan tetap mencatat hasil yang baik di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan pasar batubara yang fluktuatif. Adaro optimis terhadap fundamental pasar batubara di jangka panjang. Laba periode berjalan sebesar 321 juta dolar pada semester 1 2019. Laba itu meningkat 44 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun, laba itu dikontribusi dari pendapatan usaha yang meningkat 10 persen. Aset perseroan meningkat 5 persen dan liabilitas perseroan juga meningkat 4 persen. Dilihat dari segmen usaha, pendapatan itu paling banyak dikontribusi dari lini perdagangan dan pertambangan batubara. Dari sisi penjualan, pasar Asia Tenggara masih mendominasi volume penjualan Adaro Energi yang mencapai 28,77 juta ton. Kontribusi penjualan dari Asia Tenggara mencapai 39 persen. Penjualan dari Asia Timur sebesar 28 persen. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum backend! Terima kasih telah menonton!